Halo, selamat datang di channel youtube ini. Silahkan like dan subscribe. Pada video perdana ini, saya akan memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Google Classroom untuk melaksanakan program belajar dari rumah atau belajar daring, belajar online di masa pandemik COVID-19 ini. Untuk itu, ibu bapak guru, silahkan install dulu aplikasi Google Classroomnya di Play Store yang ada di smartphone atau HP ibu bapak. Pada kesempatan video ini, saya akan memandu ibu bapak menggunakan pertama kali aplikasi Google Classroom melalui laptop. Nah, untuk bisa menggunakan aplikasi Google Classroom di laptop, ibu bapak wajib memiliki yang namanya akun email Gmail. Silahkan ibu bapak buat dulu email di Google untuk mendapatkan extension email seperti ini, atgmail.com. Jika ibu bapak sudah memiliki akun atgmail.com, itu sebenarnya secara otomatis ibu bapak akan memiliki aplikasi akun Google Classroom. Namun belum diaktifkan. Untuk itu, silahkan ikuti panduan ini. Yang pertama, ibu bapak silahkan login di Gmail. Login di Gmail, ketik saja sign in Gmail. Sign in Gmail. Nah, seperti ini. Nanti akan diarahkan seperti ini. Silahkan ketik alamat email Gmail-nya di sini. Setelah itu klik. Selain itu, password dari akun email ibu bapak. Kemudian klik. Nanti ini akan ditujukan ke email kita. Seperti ini. Nah, selanjutnya di manakah aplikasi Google Classroom itu berada? Aplikasi Google Classroom itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari ini. Dia itu berada di titik ini. Silahkan ibu bapak lihat di sini. Ada tulisan aplikasi Google. Itu ada titik 6. Aplikasi Google itu di klik. Dia berada paling bawah. Nah, lihat ibu bapak. Jadi, dia otomatis sebenarnya ada Google Classroom. Tapi belum aktif akunnya. Silahkan itu di klik. Oke. Nanti ini akan ditujukan seperti ini, ibu bapak. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu kita... Karena ini lihat, cek dulu email-nya. Benar. Klik lanjutkan. Oke, silahkan klik lanjutkan. Kita akan ditujukan ke ruangan yang kosong seperti ini. Nah, untuk menggunakan aplikasi Google Classroom pertama kali. Jadi, yang pertama adalah, ibu bapak klik ini. Tanda plus. Tanda plus ini digunakan untuk... ...gabung ke kelas. Klik aja, gabung ke kelas. Dengan memasukkan kode kelas yang berupa 6 atau 7 digit. Angka kurut kecil tanpa spasi. Itu diberikan biasanya oleh guru kita atau oleh instruktur kita. Jika kita mengikuti Google Classroom milik orang atau seorang instruktur. Jika kita ingin membuat akun Google Classroom, ini juga sama. Klik. Ini, membuat kelas. Nah, pada kesempatan ini, saya cukup cara menggunakan pertama kali. Nanti untuk video selanjutnya, saya akan pandu ibu bapak cara membuat kelas. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.